Halo Sobat Liputanam.com, kembali lagi dalam program News Flash bersama saya Hosanda Razaka Haris dimana kita akan membahas berita hangat dalam 24 yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, yuk simak berita selanjutnya. Berita pertama datang dari keeper Manchester United, Andre Onana. Baru-baru ini diperingatkan bakal tergusur dari tim utama Manchester United bila ia prioritaskan negara. Menurut informasi, Andre Onana mendapat peringatan dari rekan senegara. Dia berpotensi kehilangan tempat di tim setan merah jika memperbuat Kamerun pada Piala Afrika 2023. Piala Afrika bakal bergurir tahun depan. Hal itu menyebabkan Andre Onana akan melewatkan setidaknya 4 pertandingan MU jika Kamerun melangkah hingga final. Keeper anjar lain, yakni Altai Baidir, bisa memaksimalkan kondisi tersebut untuk menarik perhatian manajer Eric Ten Hag dan menjadi keeper utama setan merah. Sekadar informasi, Onana sejadinya pensiun dari tugas internasional. Pada akhir 2022 lalu, akan tetapi Onana secara menghidupkan justru memilih turun gunung dengan ia baru-baru ini memutuskan kembali ke panggung internasional demi membantu negaranya melalui keputaran final Piala Afrika. Dari Manchester United, kita berlari ke berita selanjutnya, yaitu ke BNI Pejurnas PBSI 2023. Kipra Bima Al-Aiman Mocho di Bina Kejurnas PBSI 2023, perolahan taruna dan prewasa cukup menitap perhatian. Perkrum, pebulu tangkis kelahiran 9 Oktober 2005 itu adalah anak kandung dari musisi dita Sheila Onsen. Pada BNI Kejurnas PBSI, Al-Aiman berkompetisi di kategori Tunggal Putra Taruna. Kipra pebulu tangkis 18 tahun tersebut terbilang cukup apik dengan bisa menembus hingga 32%. Hasil ini cukup membanggakan buat Al-Aiman mengingat perjuangan yang dilakukan dari bapak SOS 28 besar. Pada bapak pertama, Aiman mengalahkan Kelvin Harditana Taina dari Bali dengan skor 25, 23, dan 21.8. Dari BNI Kejurnas, kita berlari ke ajang MotoGP. Data penonton yang hadir pada perempuan mesin 2023 terungkap. Jumlah total mengalami peningkatan di banik tahun sebelumnya. Diberitakan sebanyak 2.897.000 orang hadir di sirkuit untuk event MotoGP 2023. Jumlah tersebut meningkat di banik tahun 2022 yang di atas hanya 2.427.000 pelantan. Operator MotoGP Indonesia yakin dengan mengubah strategi dengan lebih menargetkan pelantan bekal pada 2023, dan juga animo peningkatan penikmat balapan MotoGP semakin meningkat. Sekian berita dari news page hari ini. Saya Hossal Dara Jokali. sampai jumpa